kejadian manusia dalam rahim ibunya. Ini nanti di ayat yang ke-6. Setelah itu baru kemudian ayat 7, bicara lagi tentang kitab suci, Al-Qurah maksudnya. Baru kemudian ayat selanjutnya lagi, 8, 9, dan 10, boleh dikatakan 8, 9 itu doa. Baru kemudian ayat 10 berbicara tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah, bahwa harta bendanya tidak akan bisa mencukupi nanti di akhirat. Tidak akan bisa membantunya nanti di akhirat. Kalau kita lihat ini, urutan-urutannya tawhid. Kemudian kitab suci. Lalu kemudian kelahiran manusia. Lalu kemudian kitab suci lagi. Ini adalah sebetulnya mengingatkan kita kepada surat Ar-Rahman. Bahwa ketika Allah menciptakan manusia, fitrahnya itu sebetulnya adalah kitab suci. Jadi kitab suci yang terbawa dari lahir, dari Allah, yang ditiupkan melalui tiupan itu adalah sebetulnya adalah kitab suci dalam bentuk fitrah. Makanya nanti diucarakan tentang penciptaan manusia di dalam rahim. Baru kemudian setelah kita keluar, kita lupa, lalu kemudian diingatkan melalui kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Lalu kenapa kitab menerimanya? Karena bersesuaian dengan fitrah kita. Boleh dikatakan kalau fitrah kita itu dituliskan dengan benar, tulisannya itu adalah kitab suci yang tertulis, yang kita baca sekarang, Al-Quran yang terbaca sekarang. Kalau Al-Quran ini kita jadikan sebagai jiwa manusia, maka Al-Quran itu adalah merupakan jiwa-jiwa kita semuanya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian inilah yang menjelaskan kenapa di surat Al-Quran tentang itu. Tapi yang menarik di situ ada doa, nanti di ayat 8 dan 9 itu doa, menjelaskan kepada kita bahwa kita ini teramat sangat lemah. Dan karenanya kita harus bersandar kepada Allah melalui doa-doa itu. Dan kelemahan manusia itu terutama pada jiwanya. Maka doa nanti itu berkaitan dengan jiwa kita. Beda sekali dengan doa-doa kita selama ini, biasanya berkaitan dengan benda kita, di luar kita. Bahwa kita boleh saja berdoa dengan benda, ya boleh saja. Tapi nanti jemaah sekalian doa-doa kita justru akan menjelaskan tentang keserakahan, kebahilan, sifat materialisme daripada jiwa kita. Nanti di doa itu mengajarkan kepada kita hakikat doa. Mari kita masuk ke screen untuk memulai kembali surat Al-Quran kita. kita baca dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Bapak-Ibu yang ingin membaca sendiri mushabnya ataukah kitab sucinya, bisa membuka surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Bagi Bapak-Ibu yang tidak sempat membaca di kitab sucinya sendiri ataukah mushabnya, bisa nanti lihat di screen. Di screen nanti kita tampilkan juga. Dan kita persilakan siapa Ustadz kita yang ada? Belum ada ya? Sepertinya Ustadz kita belum ada Ustadz Wahyudin, belum kelihatan ya? Jadi Bapak-Ibu sekalian karena belum ada kelihatannya Ustadz kita, maka mari kita masuk ke screen untuk membacanya masing-masing. Kita mulai dari ayat 6. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeeem Bismillahirrahmanirrahim Wa'udhu Billahi Minash Shaitanir Halleem Bismillahirrahmanirrahim 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 kita telah membahas ayat 1 sampai 5 pada pertemuan yang lalu dan malam ini kita akan bahas ayat 6 sampai ayat 10. Kita review ayat terakhir yang kita bahas yaitu ayat 5. Ayat 5 terakhir adalah berkenaan dengan masyarakat Tauhi dan Allah SWT kaitannya dengan penciptaan dalam semesta. Allah SWT berfirman di ayat 5, Tidak tersembunyi baginya apapun, sesedikit apapun. Tidak ada yang tersembunyi, sebabnya tidak ada satu realitas, tidak ada satu wujud sekecil apapun, atau sebesar apapun wujud itu, kecuali bahwa Allah selalu menyertainya, sehingga tidak ada satu pun yang tersembunyi baginya. Ataupun di langit, atau di alam semesta ini. Jadi tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah. Bisa juga kita artikan di alam materi, ataupun di alam non-materi. Jadi bagi Allah tidak ada yang menjadi rahasia. Semuanya adalah Allah mengetahuinya, karena semuanya tercipta atas dasar pengetahuan Allah SWT. Di dalam Al-Quran yang sebut dikatakan, bahwa Allah itu adalah al-buyuk, dia mengetahui yang goib-goib. Semua yang goib bagi kita, bagi Allah mengetahuinya. Terus kemudian kita masuk pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini tentang penciptaan, maka Bapak Miesu mari kita perhatikan video selanjutnya. Usia 3 bulan, mulai terbentuk adanya mata, telinga, alat kelamin, lengan, air ketuban, dan placenta. Kondisi telinga di usia 5 minggu kehamilan masih terpisah-pisah. Ada bagian dalam, tengah, dan luar. Telinga dari minggu ke minggu mengalami perkembangan, termasuk di usia 3 bulan ini. Puncak perkembangannya pada 40 minggu. Bagian telinga dalam, tengah, dan luar bersatu. Dan pada usia 40 minggu, bisa memproses suara serta menjaga keseimbangan. Perkembangan mata. Pada usia 46 hari, terbentuk tempat lensa dan batang optik. Kemudian di usia 47 hari, mulai terbentuk serabut lensa. Perkembangan telapak tangan. Pada awalnya, telapak tangan terbentuk seperti dayu. Kemudian muncul selaput. Lama-kelamaan, selaput hilang, dan dididik jari mulai terlihat. Dia akhir, umur kehamilan 8 minggu, terbentuk tulang rawan. Dan sidik jari mulai terbentuk, tapi belum sempurna. Otak janin berkembang selama kehamilan. Pada bulan ketiga kehamilan, banyak perkembangan yang terjadi. Ini gambaran berlahan otak janin. Di sini ada talamus, kemudian di bawahnya ada hipotalamus. Dengan fungsinya masing-masing. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu Ijimah sekalian itu tadi, kita lihat video singkat tentang bagaimana perkembangan manusia di dalam rahim. Kalau kita lihat tadi, Bapak Ijimah sekalian itu kan rumit sekali ya. Tapi sekaligus sistematis. Yang jadi tangan, berkembang jadi tangan, padahal tadinya berbentuk bulat. Tidak ada jari-jarinya. Terus kemudian keluar jari-jari, begitu ya dengan otak kita. Bisa terbentuk talamus, hipotalamus, dan fungsi-fungsinya menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Pendengaran kita ini sesuatu yang tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Yaitu artinya menunjukkan itu adalah ada sesuatu kekuatan yang sangat cerdas, yang sangat smart, yang sangat pintar, yang mengatur semuanya itu. Jadi kalau kita tidak menerima ini, berarti mengasumsikan bahwa alam semesta itu lebih cerdas daripada manusia. Pembahasan kita sebelumnya, kalau alam semesta lebih cerdas daripada manusia, kenapa manusia bisa menaklukkan alam semesta, sementara manusia tidak bisa menciptakan seperti yang alam semesta buat, seperti tadi misalnya penciptaan dalam rahim. Di dalam Al-Quran langsung dijawab, kuah, dialah, siapa yang tadi sebenarnya kita bicarakan, yang tidak ada tersembunyi sesuatu pun baginya, di bumi ataupun di langit. Karena di awal ayat ini berbicara tentang ta'id, berbicara tentang kisah Allah, tentang la ilaha illahu. Dan dialah yang Tuhan yang besar itulah, aladiyang yusawirukum filarham. Membentuk kalian, kata-kata yusawir itu memberikan bentuk, dengan kadar yang tepat. Contohnya kuping kita, kadarnya seperti ini. Coba bayangkan kalau kuping kita membesar seperti gajah misalnya, kan tidak enak dilihat. Hidung kita memanjang terus tak berhingga, kan menjadi tidak enak dilihatnya. Jadi dialah yang membuat kita bentuknya seperti itu. Yusawirukum. Memberikan bentuk dan bentuk itu dibuat sedemikian rupa, sehingga menjadi apa? Menjadi ahsanu takwim. Laka dakhalaknal insana fi ahsani takwim. Kamilah yang menciptakan manusia menjadi ahsan takwim. Menjadi bentuk yang paling sempurna. Dimana filarham di dalam rahim. Ini juga terbentuknya di dalam rahim. Rahim sendiri adalah sesuatu yang sangat sophisticated. Kalau kita lihat jelas-jelas yang namanya rahim itu, orang terbentuk di sana sesuatu yang susah dibayangkan. Di dalam rahim. Allah simpan rahim itu sedemikian rupa, sehingga dia di dalam, tapi sekaligus di luar. Di dalam perut ibu kita, tapi sekaligus di luar. Artinya siap untuk mengirim nanti manusia keluar. Bayangkan kalau rahim itu tidak di situ, kan tidak bisa kita keluar dari perut ibu kita. Jadi Allah membuatnya sedemikian rupa. Dikatakan, Artinya apa kita menjadi seperti ini? Kendaki Allah ini. Kaifa ya sya. Ini adalah sya-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sya-nya orang tua kita. Bukan sya-nya alam semesta. Tetapi kaifa ya sya. Siapa ya di sini? Dia yaitu Allah. Kuat di sini. Kuwa alladzi yusawirukum fil arham, kaifa ya sya. La. Diulangi lagi tadi dari awal pertama. La ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia. Ini sama dengan di awal-awal ayat. La ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia. Dan dia lah al-aziz, al-hakim. Dia lah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. La ilaha illahu al-aziz, al-hakim. Kalau kita lihat ini, Bapak-Ibu Ijimah sekalian, begitu rumitnya penciptaan, kemudian kita tiba-tiba menjadi seperti sekarang. Lalu kemudian tiba-tiba kita dilanda rasa angkuh, sombong, arom, bisa membunuh orang seenaknya seperti yang terjadi di Gaza. Israel membunuh orang-orang Palestina. Menganggap dia sebagai penguasa dunia. Ini adalah sebuah kedurhakaan. Apa sebabnya kita tadinya tidak ada apa-apanya? Kita dari tidak ada menjadi tiba-tiba seperti sekarang. Kita lihat tadi, video singkat kita tadi, bagaimana orang menjelaskan, bagaimana ahli menjelaskan kita di dalam perut ibu kita, berkembang dari satu waktu ke waktu. Lalu kemudian kita siap untuk keluar dari perut ibu kita. Begitu kita keluar, berkembang seperti sekarang. La ilaha illahu al-azizul. Tidak ada ilah selain dia. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita mentauhidkan dia dalam kata ini. La ilaha illahu al-azizul. Kuah siapa kuah tadi? Hualladhi yusawwirukum. Jadi ini kembali ke sini. Alladhi yusawwirukum fil-arham. Dialah yang membuat kita seperti sekarang. Di dalam perut ibu kita. Hualladhi yusawwirukum fil-arham. Kayuhaishya. La ilaha illahu al-azizul. Dia itu adalah dia yang tunggal. Yang tidak ada ilah selain dia. Ini adalah ayat yang ke-6. Nah setelah berbicara tentang ini. Ini kita diciptakan dalam perut ibu kita. Tiba-tiba Allah berbicara tentang ayat berikutnya tentang Al-Quran. Yang ayat-ayatnya terdiri daripada dua macam. Yaitu ayat-ayat muhkamat dan mutasyafiat. Bisakah kita memahami Al-Quran secara sempurna? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena dia yang membuat kita di dalam rahim ibu kita. Dan pada saat kita diciptakan. Bukan hanya diciptakan secara biologis. Tapi juga diciptakan dengan fitruhnya. Dia itu adalah dikatakan. Jadi aslinya kita manusia ini. Bisa memahami Al-Quran secara sempurna. Kalau jiwa kita juga sempurna. Cawan jiwa kita. Kita siapkan secara sempurna. Untuk menerima pengetahuan ilahi itu. Yang membedakan satu orang dengan orang lain. Adalah kesiapannya. Yang menerima pengetahuan itu. Kenapa wahyu diberikan kepada Nabi? Ya karena Nabi lah yang siap secara rohani menerima itu. Cawan jiwanya para Nabi dan Rasul lah. Yang siap menerima kitab suci itu atau wahyu itu. Jadi intinya adalah kesiapan kita. Nah sekarang apakah kita menunggu wahyu baru lagi? Tidak perlu. Sudah ada. Tinggal. Bisakah kita memahami ini? Jawabannya bisa. Asalkan jiwa kita dipersiapkan juga dengan baik. Jadi intinya mempersiapkan jiwa kita dengan sempurna. Maka nanti ayat berikutnya berbicara tentang bagaimana kita memperatapi jiwa kita. Yang terhijab oleh dosa-dosa. Inilah yang menyebabkan kita mengalami kesulitan untuk memahami kebenaran. Jadi nanti kalau dia tuju ada yang mengatakan bahwa tidak bisa dipahami kecuali hanya Allah saja. Itu kita agak keberatan dengan pengertian itu. Karena nanti di belakang kita lihat ada yang membaca hanya sampai Baru kemudian Jadi hanya Allah saja mengetahuinya. Nah kalau pembacaan yang kita, yang Al-Fakir sendiri pahami harusnya Allah dan orang yang mendalam dalam ilmunya. Arti mendalam apa? Yang cawan jiwanya disiapkan untuk menerima ilmu-ilmu seperti itu. Maka Bapak-Ibu sekalian sebelum kita pindah ke ayat berikutnya cobalah dengarkan pembacaan ayat berikut ini. Coba dengarkan nantinya dimana dia berhenti pada saat membaca tadi. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ Baru kemudian titik atau koma disitu baru وَالْرَاسِحُونَ فِي الْإِلْمِيَا قُلُونَا Dan seterusnya. Jadi hanya Allah baru kemudian الْرَاسِحُونَ فِي الْإِلْمِيَا قُلُونَا أَمَنَا قُلُونَ مِعْمِنَا Mari kita dengarkan dulu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. dan seterusnya. Depois D Turn buff. Dan seterusnya. Dan seterusnya. bapak ya sekalian mari kita perhatikan ayat-ayat berikut ini yang tadi dibaca yang kita baca tadi jadi ingat kata-kata kuwa disini mengulangi tadi siapa tadi yang membuat kita jadi menurunkan kepada kitab-kitab suci karena dia membentuk kita dalam rahim artinya bahwa kita ini sebetulnya pasangan Al-Quran juga cuma tadi masalahnya pada jiwa kita sehingga pasangan sempurna hanya pada mereka yang menyempurnakan jiwanya sebetulnya seluruh manusia adalah pasangan daripada kitab suci artinya jiwanya itu adalah cocok ya apa namanya tuh match matching dengan kitab suci kenapa karena sama-sama tadi waladhi yusawirukum fil arham baru sini waladhi anzal alaikal kitab ini mirip dengan surat ar-Rahman ar-Rahman al-lamal Quran al-lamal insan al-lamahul bayan jadi kita lihat disini dikatakan Al-Quran baru menciptakan manusia al-Rahman al-lamal Quran baru halakal insan al-Rahman Allah al-Rahman itu adalah halakal insan dia menciptakan manusia baru kemudian coba kita lihat al-Rahman disini cuma sekalian ya ya kita lihat surat surat lima puluh lima ayat surat lima puluh lima ayat surat lima puluh lima ayat surat lima puluh lima ar-Rahman ini baru kemudian langsung al-lamal Quran jadi ar-Rahman baru al-lamal Quran kalau dipikir siapa yang diajarkan kamu belum ada manusia al-lamal Quran al-lamal Quran itu mengajarkan Al-Quran baru kemudian halakal insan dia menciptakan manusia ya jadi cuma sekalian serbahagia ini adalah al-lamal Quran di alam ruhani baru kemudian Allah menciptakan manusia di alam jasmani karena halakal ini menciptakan di alam jasmani jadi kita sebetulnya sudah menjadi pasangan Al-Quran di alam ruhani di alam ruhani tadi karena wanafakhtu fih mirruhi atauka fitrat Allah al-latipa taranas alaiha lalu kemudian kita diciptakan di alam jasmani alam materi ini alam dunia halakal insan setelah kita lahir disini di dunia menjadi al-insan manusia karena jiwa kita sama dengan Al-Quran ketika kita menggunakan jiwa kita secara sempurna memahami Al-Quran maka Allah mahu bayan Allah akan mengajarkan penjelasannya jadi Allah mahu bayan Allah mengajarkannya ini semuanya berkaitan dengan ilmu huduri ilmu yang berkaitan dengan pensucian jiwa tazkiyatun nafs ya jadi Allah mahal Allah mahu bayar nah jadi mirip tadi dengan apa namanya ayatnya sebelumnya ya jadi kita kembali lagi disini huwa ladhi anzal alaikal kitabah jadi mengajarkan kitab suci dalam hal ini adalah Al-Quran ya minhu diantara isi daripada Alkitab Al-Quran ini ayatun muhkamatun ada ayat-ayatnya yang muhkamat ya muhkamat disini diartikan muhkamat jelas maksudnya kan ini berbahaya nanti kita diartikan mutasyabiat tidak jelas maksudnya nah kalau Tuhan berbicara tidak jelas maksudnya gimana bahasa Tuhan bicara tidak jelas maksudnya nah jadi kata-kata muhkamat ini apa sebetulnya disini jemaah sekalian mari kita lihat pada ayat berikut ini ya dalam pada sini ya kita lihat pada ayat Muhammad surat 47 ayat 20 dan orang-orang beriman berkata suratun kenapa tidak diturunkan jadi orang sudah beriman mengatakan kenapa tidak diturunkan langsung satu surat maksudnya kenapa tergurai-gurai terpenggal-penggal beberapa ayat beberapa ayat kenapa tidak langsung satu surat saja maka apabila diturunkan suratun muhkamat suratun muhkamat disini kita ketemu kata muhkamat cuma disini bentuknya tunggal jadi tidak pakai mat disini dengan taknya tertutup bukan terbuka jadi sama saja tadi disana bentuk jamat disini bentuk karena disini tunggal disini tunggal juga jadi sama tadi disini kalau disini tadi adalah muhkamatnya pakai mi pakai mat baru taknya terbuka karena ini bentuk jamak sedangkan kalau ini adalah bentuk tunggal maka apabila diturunkan satu surat yang muhkamat wadukirafi hal kitab dan disebutkan di dalamnya alkitab perang ra'aita ladina fiukulubi maradun maka kamu menyaksikan orang-orang yang ada penyakit dalam maka matinya saya tidak mau berhenti beribadah dulu karena Gaza itu kan masalah perang ini pergi ini adalah umrah misalnya adalah ibadah lah ini ibadah juga perhatikan justru ayat ini menyindir orang ini beriman tadi di atas ini beriman tetapi tidak mau menempuh perangan padahal peperangan dalam Islam itu adalah membela kemanusiaan itu sebabnya Sayyidina Hussein meninggalkan Mekah padahal besok sudah hari Arofah kenapa? karena berkaitan dengan kemanusiaan Sayyidina Hussein atau Imam Hussein meninggalkan Mekah itu pada tanggal 8 Zulijjah besok tanggal 9 Arofah kenapa ditinggalkan? padahal ini haji bukan unroh ini kamu menunjukkan bahwa ada lebih tinggi dari itu dan ini disebutkan dalam kemanusiaan ada orang yang beriman mengatakan kenapa sih Al-Quran tidak diturunkan satu surat saja kenapa tidak diturunkan satu surat apa yang terjadi ketika diturunkan satu surat yang muhkamat yang berbicara tentang hukum peperangan jadi muhkamat disini jelas jelas dalam pengertian muhkamat itu hukum-hukum jadi muhkamat itu berkaitan dengan hukum-hukum berkaitan dengan hal yang nampak nyata nampak maksudnya dari sini secara empirik sedangkan mutasyabiat yang kita terangkan adalah membicarakan sesuatu yang tidak empirik seperti misalnya malaikat itu kan tidak empirik tidak kelihatan secara indrawit jadi muhkamatun lalu disebutkan di dalamnya Al-Qital perang kamu akan melihat orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya ini dan ini banyak sekali yang terjadi di Jemaat Sekarang sebagian raitan ladhina fi kulubih kamu menyaksikan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit yang zuru na'ilaika diakam menatap kamu dengan tatapan yang kosong seperti orang yang mau pingsan karena takutnya kepada kematian sedang-sedang kita di Gaza sekarang mengalami ini mereka sedang berperang mempertaruhkan segala-galanya kita umat Islam yang lain apa? mendukung dia karena kita tidak mungkin ada di situ yang mendukung dia dengan apa? dengan harta kita dan dengan diri kita kalau kita punya harta, dukung dengan harta kita kalau kita punya diri, pengetahuan, kita dukung dengan pengetahuan kita kita dukung dengan kemampuan informasi kita kita dukung melalui media sosial medsos kita masuk, kuasai sampaikan seluas-luasnya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel dan negara-negara barat yang mendukungnya itu yang harus kita lakukan kita semuanya melakukan ini akhirnya kemudian nanti apa yang terjadi? akhirnya terpucir sendiri kita lihat masa negara-negara non-Islam saja mengerakkan seribu kapal untuk bergerak keluar Israel supaya membentengi kapal-kapal perang untuk memberikan dukungan peperangan kepada Israel sekarang berstart dari Spanyol, dari mana-mana yang disebut dengan gerakan sipil oleh Ibu Dina Suleiman kemarin, gerakan sipil, membawa seribu kapal menuju kepada Mediterranean supaya apa? supaya kapal-kapal yang mensuplai senjata kepada Israel tidak masuk luar biasa masa mereka melakukan itu kita tidak bisa melakukannya umat Islam disuruh menunda saja umrahnya satu tahun misalnya tahun ini memberikan dukungan kepada mereka orang mau Islam saja memberikan dukungan sedemikian rupa tapi memang Tuhan mengatakan ada orang yang beriman itu kalau sudah bicara perang ia langsung tidak mau berbicara kamu menyaksikan di dalam hati mereka ada penyakit mereka melihat kepada kamu dengan pandangan seakan-akan mau pingsan karena takut kepada mati seperti beberapa tentara Israel kalau kita lihat banyak yang ketakutan kalau menyaksikan rudal-rudal Hamas berterbang karena dia sudah traumatis padahal berperang itu lebih utama bagi mereka daripada yang lain coba lihat karena kalau berperang itu berkaitan dengan keselamatan orang banyak anak-anak, perempuan, orang tua, tanah, negara, negeri, dan sebagainya kalau tidak darah akan terus mengalir perampasan demi perampasan harta akan terus terjadi bahkan pemerkosa antara wanita-wanita akan terus terjadi maka perang disini lalu taknya kemuliaannya intinya disini adalah ada suratun muhkamatun jadi apa itu muhkamat disini? berbicara tentang hal yang berkaitan dengan yang empirik terutama hukum-hukum kita kembali ke sini kemudian muhkamat ini merupakan umul kitab kenapa umul kitab? karena ini mengatur kehidupan kita di dunia ini sedangkan kalau surga kan nanti di sana neraka nanti di sana berkaitan dengan perang, berkaitan dengan kuasa, berkaitan dengan sholat kan di dunia ini berkaitan dengan apa yang kita harus lakukan sekarang di dunia dan yang lain selain daripada muhkamat mutashabiat apa itu mutashabiat? yaitu menyerupai artinya ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal yang tidak empirik sehingga harus dibuat perumpamaan-perumpaannya seperti juga ayat berikut ini ini dia surat Az-Zumar surat 39 ayat 23 Allah berfirman Allahu nazala ahsanal hadisah Allah lah yang menurunkan ahsanal hadis yaitu pembicaraan yang paling baik apa itu pembicaraan yang paling baik ataukah buku yang paling baik kitaban mutashabihan yaitu buku kitab mutashabihan yang ayat-ayatnya semuanya setarah mutashabihan serupa jadi kualitas ayatnya serupa jadi kalau kita menolak satu kenapa? serupa jadi shabiat sendiri sebutkan ayat-ayat mutashabihan ayat-ayat yang membicarakan sesuatu kepada kita padahal sesuatu itu tidak empirik tidak indrawi sehingga harus dibuat perumpamannya penyerupaannya seperti sorga tidak ada yang melihatnya di antara kita maka dibuatlah keserupaannya dengan apa? dengan taman yang indah di situ ada buah-buahan di sana ada air yang mengalir itu penyerupaan namanya apakah benar begitu? Wallahu alam tapi intinya adalah itu penyerupaan mutashabihan namanya neraka apa penyerupanya? dengan api seperti itu apakah di neraka benar-benar api? Wallahu alam tapi intinya adalah penyebutan api adalah mutashabihan penyerupaan intinya adalah sebetulnya semua ayat ayat Al-Quran dari sisi kesetaraannya namanya mutashabihan seluruh ayat ayat Al-Quran dari sisi berbicara tentang yang empirik namanya mukamat seperti itu jadi kitaban mutashabihan yang dibaca berulang-ulang jadi Al-Quran itu kalau kita baca berulang-ulang dan kita akan menemukan keserupan satu ayat dengan ayat lain sehingga kita bisa mengkoneksikan menghubungkan antara satu ayat di surat yang berbeda dengan ayat lain di surat yang lain pula jadi bisa kita lihat walaupun berbeda surat dan ayatnya kenapa? karena dia adalah merupakan ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathani begitu powerfullnya ini Al-Quran sampai dikatakan apa? takut kepada Tuhannya maka kulit-kulit mereka gemetar apa artinya kulit-kulitnya gemetar? yaitu zuhirnya kita badan kita yang diwakil oleh kulit kita itu bergetar karenanya sebaliknya kemudian seterusnya bukan sebaliknya seterusnya jiwa mereka menjadi talinu ini dikatakan lain lembut lemah-lembut jadi tidak ada cara untuk melembutkan hati kita kecuali dengan kitab suci Al-Quran itu dikatakan coba baca lagi dari atas Allah menurunkan sebaik-baik pembicaraan itu Al-Quran sebagai sebuah kitab yang isi ayat-ayatnya itu sama serupa kalau kita baca berulang-ulang akan kita menemukan rahasia-rahasia keserupaan itu begitu kuatnya pengaruh Al-Quran terhadap rohani manusia sampai kalau orang itu takut kepada Tuhannya maka bergetar sampai kepada kulit-kulit ari mereka kemudian lahir dan batinnya julutnya kulit-kulitnya dan hatinya menjadi apa menjadi lembut summa tali nu juluduhum wakulubuhum ila dikrilah untuk selalu mengingat Allah zalikahud Allah itulah petunjuk dari Allah itu Al-Quran jadi hanya Al-Quran Pak Ustakal yahdi bihi akan memberikan petunjuk kepadanya dia Allah memberikan petunjuk melalui kitab suci itu mayyasyah siapa yang dikendaki siapa yang dikendaki yang tadi di atas mau menggunakan kitab yang ada pada jiwanya wama yudhlillah siapa yang Allah biarkan kesesatannya fama lahu min hadin tidak ada pemberi petunjuk baginya jadi ini menunjukkan bahwa selalu ada had selalu ada hadin namanya pemberi petunjuk berdasarkan ayat ini kita teruskan lagi tadi disini jadi kita sudah lihat tadi kata-kata mutasyabihat jadi mutasyabihat perhatikan bahwa sekalian tadi berdasarkan ayat yang kita baca tadi ini surat az-zumar ini melembutkan tadi hati talinu tadi di atas ini talinu melembutkan hati nah sekarang kita lihat disini ada pun orang yang di dalam kalbunya ada penyakit di tempat lain saya disebut dengan kalau disini kalau maradun itu sakit kalau ini menyimpang kalau maradun itu cenderung mendustakan kalau ini menyimpang deviasi dari garis ini garis lurus menyimpang ke kiri dan itu namanya zaigun ada pun orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan untuk keluar untuk bengkok untuk menyimpang dari jalan lurus maka mereka akan mengikuti yang mutasyabihat kenapa? karena mutasyabihat ini kan susah di verifikasi kenapa? kalau kita katakan tadi berbicara tentang hal-hal yang berada di luar panca indra jadi artinya apa? ada juga orang yang menggunakan Al-Quran sebagai alat untuk membodohi manusia menyimpangkan manusia karena ada kata-kata ini zaigun di sini terkait dengan apa tadi? terkait dengan ayat Al-Quran tadi terkait dengan Al-Kitab maka dia cari ayat-ayat yang mutasyabihat baru kemudian dia gunakan untuk memalingkan untuk membiasakan tujuan hidup manusia kepada Tuhannya jadi فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ada pun orang-orang yang di dalam kalbunya zaigun ada penyakit فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ maka dia akan يَتْتَبِعُونَ mengikuti يَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ayat-ayat mutasyabihat saja kenapa? karena ayat mutasyabihat ini kan tidak bisa dilihat orang dia tidak mengikuti apa ayat lukama tadi seperti perang tidak mau berbicara tentang perang atau mempersiapkan ribut perang misalnya atau ikut terlibat dalam mendukung aktivitas perang seperti di Palestina melawan kejahatan Israel itu yang disebut dengan memilih mutasyabihat saja kata mereka cukup saya begini saja nggak usah saya ikut-ikutan seperti itu kayak gitu-gitulah apa sebabnya? إِبَتِغَى الْفِتْنَةَ hanya memang untuk menimbulkan fitnah al-fitnah وَبَتِغَى الْتَعْوِلِ dan mencari-cari ta'wilnya ini banyak sekarang jaman sekalian banyak sekarang orang tiba-tiba pura-pura tidak mau berbicara tentang kejahatan Israel dan tidak mau mendukungnya secara terbuka akhirnya hanya mengambil bagian-bagian tanda-tanda hari kiamat memang ada tanda-tanda tapi dia hanya berbicara tentang tanda hari kiamat tidak mau ikut terlibat mengutuk Israel dan sebagainya kami juga katanya cuma mendoakan ya mendoakan tapi siapa yang tahu yang dibutuhkan ini adalah dukungan nyata untuk menghentikan kejahatan Israel di sana jadi إِبَتِغَى الْفِتْنَةَ وَبَتِغَى الْفِتْنَةَ وَبَتِغَى الْتَعْوِلِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ termasuk Al-Quran ini ayat ini juga banyak di ta'wil kenapa? وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ illallah dihentikan sampai di sini jadi dihentikan sampai di sini seperti yang kita katakan tadi tidak ada yang bisa menghentikan ta'wilnya kecuali Allah jadi kalau cuma Allah menghentikan ta'wilnya terus untuk hafal Qur'an untuk hafal Qur'an jimat sekalian kalau Allah saja menghentikan ta'wilnya terus untuk hafal Qur'an bagaimana bisa jadi petunjuk kalau dikatakan tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Al-Quran kecuali Allah jadi di sini tadi kita lihat di koma di sini atau bahkan ada titik baru diteruskan وَالْرَاسِحُونَ فِيلْ ilmi iya puluna jadi artinya tidak ada kaitannya dengan ini jadi الْرَاسِحُونَ فِيلْ ilmi di sini tidak ada kaitannya dengan yak'lamu di sini yak'lamu di sini hanya kaitannya dengan Allah ini sebagai fa'ilnya di sini tidak ada yang menghentikan kecuali Allah lalu bagaimana الْرَاسِحُونَ dia tidak tahu juga kira-kira gitu ya padahal disebut وَالْرَاسِحُونَ فِيلْ ilmi kan lucu ini وَالْرَاسِحُونَ فِيلْ ilmi tapi tidak tahu juga tentang Al-Quran ya sehingga hanya berkata yak'ulun hanya berkata kami beriman jadi ini dokma namanya tidak tahu dari mana sumbernya tiba-tiba berkata kami beriman lah dari mana dia tahu benar kalau dia hanya beriman tidak mengetahuinya mereka berkata aman nabi kami beriman kepadanya kita kami percaya kullun min indirabina semuanya dari Allah itu saja intinya ya mukamat dari Allah ya mutasyabiat dari Allah kullun min indirabina tetapi lucunya Pak Bapak sekalian di ayat di akhir ayat ini dikatakan وَمَا يَذَكَرُ إِلَّهُ الْلُّ الْبَابِ tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali orang menggunakan akalnya kan ini kontroversi sebetulnya kalau kita terima ini kalau kita terima ini kalau kita terima وَمَا يَذَكَرُ إِلَّهُ الْلُّ الْبَابِ kata kuncinya di sini adalah ulul al-bab berarti kan berarti kan ada yang mengetahui secara daripada Allah yaitu ulul al-bab ya jadi ada yang mengetahui di sini ya di sini termasuk ulul al-bab ulul al-bab ini ini adalah masuk kategori al-rasiqon di sini dengan demikian kalau kita kalau kita bahas secara keseluruhan ayat ini kita artikan secara sempurna ada tiga komponen yang mengetahui ta'wilnya yang pertama tentu Allah karena dari Allah yang kedua adalah ar-rasiqon nafir ilmi yang ketiga ulul al-bab kenapa dia ar-rasiqon nafir ilmi karena menggunakan akal pikirannya ar-rasiqon nafir ilmi juga karena dia mensucikan jiwanya sehingga mempunyai ilmu-ilmu kuduri nah jadi jemaah sekalian semua coba kita perhatikan lagi bacaan berikut ini kita hilangkan dulunya kita hilangkan dulu kita hilangkan dulu ceritanya-ceritanya mari kita perhatikan lagi nanti saya tunjukkan tadi nanti dimana dia berhenti ini saya pakai ini nanti kalau berhenti ya coba lihat 21 yaudah 22 23 23 24 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berarti yang namanya iman itu dogmatis, kenapa ya? dia tidak tahu tapi dia beriman dia tidak tahu, tetapi dia beriman dia mengimani sesuatu yang dia tidak ketahui harusnya kan yang kita imani kita selalu ketahui makanya apa yang kita imani disuruh baca dulu ayat pertama turun itu bukanlah beriman tetapi bacalah ayat pertama turun tidak dikatakan aminu billahi, tidak begitu ayat pertama turun, ikra' bacalah kenapa? karena kita tidak bisa mengimani sesuatu kalau kita tidak punya pengetahuan Allah mengatakan jangan kau mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui kan begitu jadi jangan kau mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui kata Tuhan dalam Al-Quran iya, jadi bahwa memang semuanya dari Allah iya benar mutasyabiat, mukam dari Allah tapi kita harus menggunakan akal pikiran kita mensucikan jiwa kita agar kita bisa mengambil pelajaran daripadanya jadi inilah jemaah sekian yang terbahagia tadi yang kita bicarakan disini jadi tidak dalam pandangan kita terutama Al-Fakir tidak boleh berhenti disini tapi harus langsung kesini jadi kita artikan mereka mengatakan ini dia jadi ya kuluna mereka semua siapa? ar-rasihuna fil-ilmi ya kuluna berkata amanah karena tidak mungkin Tuhan berkata kami beriman jadi pasti ya kuluna disini kepada ar-rasihuna fil-ilmi tapi dibaca dari sini tapi jemaah sekian yang terbahagia intinya disini hati-hati dengan kata ini tadi zaigun ada penyakit dalam hati jadi untuk mengahami Al-Quran ini kita harus silangkan di dalam kalbu kami apa? zaigun apa itu zaigun? kita sebut saya dengan hijab-hijab oleh dosa-dosa kita oleh sebab itulah setelah ayat ini ayat 8 nanti doa maka marilah kita jemaah sekian yang terbahagia mendengarkan lantunan doa yang sangat indah diantara yang sangat indah yang diajarkan oleh Abu Nawas atau Abu Nuwas berkenaan dengan pengakuan kita lihat dari sini kita belajar bahwa doa yang paling bagus itu pengakuan akan dosa-dosa kita ya kalau kita selalu berdoa hanya benda-benda saja kapan kita mengakui kekurangan jiwa kita setiap kita berdoa mengangkat tangan yang kita minta beras air uang kesehatan perlu semuanya tetapi ini kan kita sudah dikasih Tuhan tinggal kita usahakan kesehatan tinggal usahakan Tuhan sudah kasih kita air kita tinggal ambil Tuhan sudah kasih kita tanah tinggal kita tanami dan Allah sudah kasih kita akal pikiran tapi apa yang tidak bisa terjadi itu hati kita maka kata-kata ini maka hati inilah jemaah yang serbagi yang harus kita jaga baik-baik mari kita dengarkan baik-baik jemaah yang jemaah yang jemaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dosa-dosaku hanya hanya engkau maha pengampu dosa hambamu dosa-dosaku tak terhitung bagai demu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berkurang setiap hari dosa-dosaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harapanku selamat menikmati selamat menikmati jadi setelah ayat ayat 7 tadi ayat berikutnya adalah tentang doa kita lihat kita lihat tiba-tiba la-tiba 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 dikatakan dikatakan ini kata-kata zaigun dari sini rabbanak la-tuzik kulubana ba'da izhadaitana baik Tuhan kami janganlah engkau tuzik menyimpangkan mencondongkan kulubana kalbu kami hati kami kepada selainmu ba'da setelah izhadaitana kau memberikan petunjuk kepada kami wahab dan kami dan karuniakanlah kepada kami miladumka dari sisimu rahmat apa itu rahmat pelembut hati karena dikatakan di dalam surat talimran juga nanti ini surat ini surat talimran 159 nanti menjelaskan ini fabi ma rahmatim minallah li intalah disebabkan karena rahmat dari Allah kamu bersikap lemah-lembut jadi rahmat ini lemah-lembut kita berharap hati menjadi lemah-lembut dan doa-doa seperti ini senafas dengan doa-doa lain dalam Al-Quran bahkan senafas juga dengan doa-doa diajarkan para manusia suci nanti kita lihat juga kutipannya misalnya dari doa kumail doa yang diajarkan Malaikat Jibril kepada Nabi Khaydar kepada Sayyidina Ali bin Nabi Talib karamallahu wajah sebelum itu kita lihat dulu ayat-ayat yang berkaitan dengan doa ini adalah doa surat Al-Baqarah kita lihat ini adalah yang kita sudah lewati ayat terakhir 286 kita lihat dari sini doanya Rabbana Wai Tuhan kami mana tadi ini mulai dari sini Rabbana Rabbana Wai Tuhan kami seperti yang aku berikan kepada umat-umat sebelum kami Rabbana Wai Tuhan kami Wala Tuhammilna Mala Tuhat Katalah Nabi Jangan Al-Baqarah Bukan kepada kami hal-hal beban-beban yang tidak sanggup kami pikir Wa'afu'ana Ya Allah maafkanlah kami Wa'afirlana ampunilah kami mirip tadi kata-kata itu Warhamna rahmat dikasihanilah kami juga Wa'afu'ana wa'afir warham kata-kata kami bukan kamu Tuhan yang mengampuni saat kami maka kemana lagi kami berharap Wa'afu'ana wa'afirlana warhamna antamaulana famsurna alal qawmil kafirin coba kita lihat lagi surat al-furqan ini surat al-furqan ayat 63 berbicara tentang ibadur rahman hamba-hamba yang pengasih hamba-hamba Allah yang maaf pengasih yang kalau berjalan di muka bumi merendah merendah humble apabila ada orang-orang jahil menyapanya menjawab dengan kata-kata yang menyelamatkan apa doanya ya'quluna mereka berdoa jadi yang di sini tadi ibadur rahman ya'quluna mereka berdoa rabbana waituan kami rabbana srif anna azaba jahannam waituan kami jawabkanlah kami dari azab api neraka jahannam inna azaba kanagorama karena sungguhnya azab api neraka jahannam itu adalah kanagorama adalah kebinasaan yang sifatnya pedih pahit inna sungguhnya azab neraka jahannam itu saat seburuk-buruk azab siksaan mustaqaran berketerusan wamukama dan selamanya mustaqaran wamukama jadi inilah inilah doanya orang-orang disebutkan ibadur rahman tadi kan beda dengan kita doa-doa kita selalu dunia dunia dan dunia sesuatu yang bisa kita pikul sendiri kita minta kepada Allah bukan berarti tidak boleh tapi kenapa kita tidak pernah perhatikan jiwa kita kenapa kita tidak minta kepada Allah membantu kita mengangkat hijab-hijab itu tirai-tirai itu dosa-dosa itu noda-noda itu kita terlalu banyak perhatikan kepada luar benda-benda yang kalau benda itu kita tidak miliki kita merasa diri miskin padahal kemiskinan bukan letaknya di sana Allah mengatakan seperti itu maka marilah kita misalnya lihat doa kumail berikut ini sebelum itu kita lihat dulu kelanjutan doa tadi kelanjutan doanya tadi kalau tadi kan jadi sama akhirat jujunya Rabbanawai Tuhan kami inna ka sumbunya engkau lah jami unnas pasti akan menumpulkan nanti manusia liyawmin pada suatu masa suatu hari la raibafi hari itu tidak ada keraguan padanya la raibafi tidak ada keraguan padanya hari ini adalah hari yang tidak ada keraguan padanya sama dengan Al-Quran Zalikal Kitab la raibafi ini pasti terjadi Allah tidak pernah inkar dengan janjinya jadi ini akhirat sangat penting Bapak Ibu sekalian kenapa kita selalu dunia dunia dan dunia doa kita pun dunia menghiasi jiwa kita sudah sampai menghadap kepada Allah pun yang kita minta cuma dunia Bapak Ibu sekalian padahal kita ini semuanya pasti akan mati pasti akan mati dan kalau kita mati dunia yang tadi kita minta kita tidak bawa kita minta sekarang mobil yang banyak uang yang banyak rumah yang banyak begitu kita mati kita tinggalkan semuanya Allah mengajarkan kita agar kita berdoa supaya membawa sesuatu yang kita terima nanti di sana yang kita gunakan nanti di sana inilah isi doa-doa seperti itu mari kita lihat misalnya doa kumain berikut ini ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah ini adalah penggalan-penggalan saja kita lihat apa doa-doa Allahumma ya Allah ey firli ampillah bagiku az-zunub dosa-dosaku allati tahti kulisan yang meruntukkan penjagaan kata penjagaan di sini kemampuan kita bertahan terhadap dosa-dosa ya Allah terutama penjagaan Allah kepada kita penjagaan malaikat-malaikatnya kepada kita penjagaan atas diri kita allahu maghufirliyadzunuballati tahti kul aishad allahu maghufirliyadzunuballati tunzilun niqam ya Allah ampunih dosa-dosaku allati tunzilu yang mendatangkan menurunkan niqam bencana jadi dosalah yang menurunkan bencana pak bu sekalian begitu bencana turun harta juga akan hilang benda-benda yang kita minta tadi akan hilang jadi kenapa bukan dosa-dosa kita yang kita adukan di hadapan Allah seperti doa yang dikatakan tadi oleh itirafitu yang dinyanyikan dalam bentuk lagu itirafitu dosa-dosa kita adalah tak terhitung bagi debu Allahumma ya Allah igfirliyadzunuballati tugayirun ni'am yang bisa merubah kenikmatan menjadi bencana ni'am itu kenikmatan bahkan orang bisa melawan kenikmatan itu sendiri yaitu misalnya puncak kenikmatan adalah wali-wali Allah kita bisa melawan bahkan mendun wali Allah itu begitu begitu berbahayanya dosa-dosa ini maka doanya adalah yang menyebabkan doa terhalang coba kita lihat jadi doa kita minta doa-doa dan doa tetapi kalau terhalang ya tidak bisa terjawab juga jadi kalau begitu dimana ya harus penghalangnya dulu dan harus kita hilang hilangkan apa itu adzunub karena inilah merupakan alati tahbis tahbisu doa Allahumma ya Allah ighfir liadzunub alati tunzilul balak ya Allah ampunillah dosa-dosaku alati yang tunzilul mengundang turunnya apa balak bencana ini kan acara doa yang luar biasa kenapa bukan seperti ini yang jadikan sebagai semangat doa-doa kita selalu doa kita cuma doa-doain saja kalau ini pokoknya berkaitan dengan dunia saja benda-benda saja sehingga kita anggap sebagai orang paling terijabah doanya di kita kalau berhasil mendapatkan benda-benda yang diinginkannya yang paling mulia dihadapan Allah adalah mereka yang jiwanya datang kepadanya dalam keadaan bersih dalam Al-Quran Allah melalui Nabi Ibrahim berkata pada hari itu yang namanya harta benda dan anak-anak tidak ada lagi gunanya tidak benda kecuali kecuali datang kepada Allah dengan karbu yang bersih yang salim yang pasrah yang telah berhasil melepaskan seluruh hijab-hijabnya tirai-tirainya jadi jemaah sekian serbagi inilah apa namanya inti doa kita jadi kamu pasti akan menumpulkan manusia termasuk kita jadi dalam kata-kata An-Nas di sini termasuk kita dalam kata-kata An-Nas di sini termasuk Bapak termasuk saya termasuk kita semuanya dimanapun kita tinggal kita dalam masuk kategori An-Nas termasuk Israel yang membunuh sekarang orang Palestina termasuk pemimpin Amerika yang mendukung kejahatan terhadap orang Palestina mereka akan dikumpulkan nanti di hadapan Allah pada saat itu dimana pada saat itu pasti akan terjadi dan Allah tidak mungkin mengingkar janjinya maka coba kita lihat gambarnya di sini Allah berfirman wah ini berkaitan dengan harta benda Amwal di sini bicarakan jadi kontra sekali dengan yang dikatakan di atas tiba-tiba Allah berkaitan semuanya orang-orang kafaru walaupun dia punya harta benda banyak atau harta bendanya menyebabkannya ingkar kepada Allah semuanya orang-orang kafaru tertutup hatinya oleh hijab-hijab dosanya itu hijab-hijab pengetahuan yang keliru tentang Allah itu tidak akan bisa membantu mereka tidak akan bisa melepaskan mereka dari penderitaan nanti di sana harta benda mereka tidak bermanfaat bagi mereka bukan hanya harta benda mereka wala awladu bahkan anak-anak mereka pengikut-pengikut mereka yang begitu banyak sesedikit apapun juga jadi sesedikit apapun juga harta benda dan anak-anak tidak bisa membantu kita untuk berdiri tegak dihadapan Allah sesedikit apapun juga kalau memang kita termasuk kategori kafaru yaitu tertutup hatinya oleh hijab-hijab itu apa kata Allah mereka itu bukan hanya masuk dalam neraka tetapi bakal menjadi bahan bakar rapi neraka inilah tadi yang dimintakan oleh ibadu rahmat dengan kata-kata ya Allah jauh kalah kami dari azabah neraka karena azabah neraka itu adalah pahit penderitaan dan azabah neraka itu adalah berkekalan dan selamanya nanti di sana kenapa perhatian kita bukan ke sini Pak kenapa cepat sekali kita rasa kalau kita kekurangan uang kita kekurangan harta dan sebagainya kita kekurangan pengikut kita kekurangan orang yang menjadi pengikut kita harusnya orang beriman bukan ke situ konsernya tetapi apa yang terjadi pada dirinya setelah nanti kembali kepada Allah yang tadi sebut dengan yaum la rewafi pada saat itu kita semuanya dikumpulkan jami un nasi liyaw mi la rewafi kita akan dikumpulkan nanti di sana nah Bapak Ibu Jemask yang serbahagia inilah yang menyebabkan kemudian Al-Quran disalahgunakan kenapa karena ada orang yang punya penyakit dalam hatinya zaigun zaigun itu adalah bisa menjual Al-Quran demi mendapatkan keuntungan amwal mendapatkan pengikut yang banyak sehingga kemudian Al-Quran disalah tafsirkan dengan sengaja supaya mereka bisa selamat bisa hidup di depan raja-raja mereka bisa dapat pasokan-pasokan jaminan hidup dari raja-raja yang keliru itu jemaat sekalian dari penguasa-penguasa yang bisa membeli mereka dengan dengan harta yang sedikit bahkan ini bukan hanya terjadi pada orang awam tapi juga pada sebagian ulama kata Al-Gazali Imam Ghazali dia katakan bahwa inilah insu dengan ulama suh ulama yang seburuk-buruknya kenapa karena kerjanya hanya berdiri depan penguasa dia menjual ayat-ayat dengan harga yang sedikit demi mendapatkan remah-remah sisa-sisa yang menetes daripada piring kotor para penguasa dan ini yang kita saksikan di Timur Tengah kenapa begitu banyak orang mendukung kenapa banyak tiba-tiba kalau Israel yang melakukan kejahatan tertutup matanya orang coba lihat dulu ketika satu wanita meninggal di Iran meninggalnya juga karena dia penyakit dibombardir di seluruh dunia seakan-akan Iran itu negara paling buruk Islam itu adalah agama yang paling buruk memperlakukan wanita sedemikian rupa tapi sekarang sudah hampir 12.000 anak-anak dan wanita meninggal di Israel semuanya diam mereka yang berbicara tentang hak asasi manusia tentang liberalisme tentang kebebasan sekarang tiba-tiba menjadi tidak bebas berbicara masyirah muslimin rahimah marilah kita menjadikan ayat-ayat ini membuka mata hati kita selalu kita sampaikan bahwa yang penting adalah bagaimana mengangkat hijab-hijab dalam hati kita bagaimana kita menghilangkan kotoran-kotoran itu agar kita bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan sebagaimana dua yang sering kita ungkapkan di sini Rabbana Allahumma Rabbana Allahumma Arinal Haqqa Warzubna Tiba Warinal Baatila Baatila Warzubna Cetinaba Ya Allah lihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan beri kemampuan kepada kami untuk itibak kepadanya mengikutinya tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya selama-lamanya terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian mohon maaf tersebut kekurangan sekali lagi kalau ada yang buruk ada yang tidak bagus itu adalah dari Al-Fakir sendiri bukan dari Al-Quran Al-Quran dari Allah Allah maha sempurna tidak ada kekurangan cacat yang bisa kita alamatkan kepadanya maka ambillah dari Al-Quran karena Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih banyak yang mau bertanya dipersilakan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak Noor wabarakatuh 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 sisi mantiknya ayat 6 tadi kalau kita terbalikkan makfum mokhalafah satu sisi bila ego kita kita membesarkan dengan salah lalu ia dewasa maka jadilah kita besar kepala depan Allah lantas tak kisah tentang hukum makamnya atau perintahnya ke mana terjadi di Gaza tu tapi jiwa-jiwa daripada doa-doa yang lembut tadi tekal secara batinnya sebagai bayi yang masih berada dalam rahim lalu mereka tunduk dan merasa fakir depan beri pencerahan dua derajat sisi gitu terima kasih banyak jadi Bapak Ibu Ijemah sekalian intinya adalah kehidupan kita ini setelah kita lahir ke dunia kemudian kita melihat benda-benda di sekitar kita kita menganggap benda-benda itu indah menentukan harkat dan martabat kita kita merasa terhormat kalau punya harta banyak merasa terhormat kalau punya pengikut yang banyak merasa rendah kalau tidak punya harta benda merasa rendah kalau tidak ada pengikutnya akhirnya ukuran-ukurannya selalu benda-benda inilah yang kemudian menghijabi hati kita hijabi inilah yang kemudian menjadi penghalang menjadi barriers terhadap aktual aktualnya kita punya fitrah sama dengan misalnya kalau kita tanam pohon terus kemudian kita tutup dengan tempurung kelapa apakah pohon itu bisa tumbuh katakanlah kita tanam biji jagung jagungnya tumbuh tetapi kita tutup dengan tempurung kelapa apakah kira-kira jagung itu bisa keluar membesar dan berbuah melahirkan biji-biji jagung yang lebih banyak lagi jawabannya tidak bisa kenapa? karena ditutup dengan tempurung kelapa nah ini yang terjadi pada jiwa kita kita diciptakan tadi di sini dengan kata-kata huwa berarti bahwa penciptaan kita itu adalah jejak tangannya dia karena dialah yusawir membentuk kita dengan bentuknya dia tentunya dengan maunya dia dengan fitrahnya dia kata-kata kaifah yasyak berarti maunya dia maunya Tuhan yasyak di sini artinya apa yang ada pada diri kita itu will-nya Tuhan bukan will kita bukan will orang tua kita tapi will-nya Tuhan apa yang dikendaki agar kita semuanya bertahui la ilaha illahu jadi inti daripada penciptaan yusawir rukum fil arham di sini adalah agar kita sampai kepada hakikat la ilaha illallahul azizul hakim jadi ini intinya kita bisa sampai ke sini kalau ilah-ilah ini kita hilangkan ilah-ilah ini kita hilangkan ilah-ilah inilah yang bertebal-tebal yang kata Sayyidina Ali bin Naib Talib karena Wallahu Wajih Imam Ali mengatakan ini bisa sampai 70 ribu lembarannya ini ilah ini bisa 70 ribu lembarannya dalam jiwa kita ini harus kita hilangkan baru dengan hilangnya ini barulah illah kecuali tersisa satu yaitu huwah ini tadi yang membentuk kita dalam rahim jadi seperti itulah saya kira dikatakan tadi Pak Emil jadi kita akan bisa aktualkan itu kita punya fitra seperti yang diinginkan Allah dalam yusawir rukum fil arham ini adalah ketika hijab-hijab itu kita buka dan itulah tadi yang kita baca di dalam doa kumail supaya dosa-dosa yang berbagai macam dampak negatifnya ini diampuni atau diangkat oleh Allah berikutnya lagi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam silahkan iya Ustaz tadi Ustaz menyinggung bahwa manusia itu insan itu sebetulnya sudah menjadi pasangan Al-Quran di alam rohaninya apakah hijab-hijabnya begitu hijab-hijab zulmani begitu tebal sehingga cahaya itu tidak hadir di alam jasmani kita Ustaz mohon dikupas lagi Ustaz sedikit syukuran Ustaz baik terima kasih banyak Ustaz baik terima kasih banyak Ustaz jadi cuma sekalian kita katakan tadi bahwa Al-Quran manusia ini sejak lahir sebetulnya sudah merupakan pasangan Al-Quran dari mana tadi kita memberikan penjelasan itu dari ayat ini karena kata-kata dialah yang membentuk kalian fil arham Tentu kendak Tuhan pasti selalu sempurna tidak pernah Tuhan apa itu kendak Tuhan Tuhan di dalam Al-Quran jadi kendak-kendak yang Allah inginkan pada kita adalah Al-Quran yang ada dalam Al-Quran jadi dengan demikian manusia sejak lahir sebetulnya sudah merupakan pasangan Al-Quran karena jiwanya sebetulnya adalah spirit daripada Al-Quran kalau diaktualkan dia akan berakhlak dengan akhlak Al-Quran atau kalau Al-Quran kita jadikan sebagai fitra itu adalah fitra manusia itulah sebabnya sebetulnya manusia suci ini awalnya sama dengan kita cuma kita ini tidak mampu menjaga kesucian hati kita para rasul para nabi para ambiya itu dan para maksumin adalah orang-orang yang bisa menjaga kesucian jiwanya sehingga selama-lamanya dia suci dia mutlak kesuciannya karena benar-benar terbentengi terjaga dan tidak pernah terkena noda-noda setipis apapun hijab itu tidak ada pada diri mereka beda dengan kita kita hijabnya ini tebal sekali sehingga kita harus selalu datang kepada Allah mengadu mengibah karena kita tidak mampu menghilangkannya kita yang memasukkannya tapi kita susah untuk mengeluarkan karena tidak mungkin masuk ke dalam jiwa kita kalau bukan perbuatan kita sendiri bagaimana kita mengangkat tira itu kalau perbuatan itu masih ada pada diri kita karena ketidakmampuan kita mengangkat itu karena perbuatan itu masih ada pada diri kita maka kita datang kepada Allah kita seperti tadi labu itiraf yang kita baca atau seperti dalam doa kumail tadi atau dalam ayat-ayat Al-Quran tadi ini adalah doa yang mengingatkan kita tentang akhirat tentang neraka jadi ini yang disebut dalam ilmu irfan dengan hijab-hijab zulmah yang ditanyakan tadi Bu Samsa ini membuat kita hitam jiwa ini yang paling pertama nah kalau kita berhasil mengangkat hijab-hijab zulmah ini bukan berarti kita sudah bebas merdeka masih ada lagi hijab diatasnya hijab lurani hijab rohani hijab malakuti namanya kenapa? karena terkadang kita terpukul dengan alam malakut padahal alam malakut belum yang tertinggi seperti contohnya misalnya gini kita sekolah waktu SD sekolah dasar dulu elementary school dulu kita tidak bisa berbuat apa-apa tidak bisa kita kerjalah tidak ada yang bisa kita kerjakan pengetahuan kita tidak ada setelah kita sudah mulai tamat apa namanya SMA senior high school lalu kemudian kita sudah mulai punya keterampilan kita sudah mulai tergiur bekerja begitu kita coba kerja ternyata dapat uang banyak nah kita bekerja dapat uang banyak pekerjaan kita juga semakin lama semakin terampil akhirnya kita lupa sekolah kurang lebih seperti itulah sehingga apa yang terjadi bahwa pengetahuan SMA kita itu menjadi hijab untuk maju lebih tinggi lagi kita tidak akan pernah lagi belajar perguruan tinggi universiti kita tidak akan naik lagi ke universiti kenapa kita sudah merasa puas dan cukup dengan ilmu sekolah menengah atas kita ilmu senior high school kita padahal ilmu itu masih jauh di atas lagi tapi karena kita terhenti di situ kita merasa sudah nyaman dengan itu sudah comfort zone-nya sudah ketemu di situ akhirnya kita tidak menembus ke atas nah kurang lebih seperti itulah perumpamaannya orang yang sudah merasa nyaman dengan alam malakot sudah nyaman salat berdoa salat malam sehingga kemudian lupa kalau masih ada yang jauh lebih tinggi dari itu Nabi datang kepada kita membimbing kita untuk miraj sampai kepada sidratul muntah bahkan lebih daripada itu Nabi datang ke kita kalau bukan untuk kita Nabi tidak kembali lagi ke bumi pada saat dia miraj tetapi karena Nabi bertugas untuk menggait kita membimbing kita karena dia adalah Al-Hadi maka kemudian dia harus turun ke bumi untuk membimbing kita maka berkatalah beliau berkata Nabi dalam Al-Quran kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah artinya ingin sampai kepada Allah maka harus ikut aku melalui miraj rohan ini seperti itu berikutnya lagi syukur Ustaz sangat menginspirasi berikutnya lagi Pak Ustaz kalau saya ada chatroom baik Ustaz baik Ustaz sekarang kita ke chatroom dari Pak Burhan ini dari Pak Burhan amalan-amal-amal ritual dan juga hal-hal kemanusiaan mana yang lebih penting jawabannya dua-duanya Islam tidak bisa dipisahkan kita sudah sampaikan sebelumnya Islam itu seperti Ka'bah Ka'bah itu segi empat tidak bisa dikatakan Ka'bah kalau cuma tiga sisinya apalagi kalau cuma dua sisinya apalagi kalau cuma satu sisinya Ka'bah disebut Ka'bah karena empat sisinya ada sisi intelektualnya ada sisi spiritualnya ada sisi ritualnya dan ada sisi sosialnya dan ini terkait satu sama lain dalam sisi sosial ada aspek-aspek spiritual ritual dan intelektual dalam sisi-sisi ritual ada aspek-aspek sosial intelektual dan juga spiritual jadi tidak bisa terpisahkan satu sama lain jadi tidak bisa kita memilih yang mana tidak bisa dikatakan orang ritualnya benar kalau meninggalkan kemanusiaan tidak bisa dikatakan kemanusiaannya benar kalau meninggalkan ritual jadi kesempurnaan pemihakan kita kepada kemanusiaan kalau didukung oleh ritual yang benar ini tidak bisa itulah sebabnya kalau kita perhatikan di Timur Tengah kenapa di Timur Tengah yang mati-matian membela saudara-saudara kita di Gaza di Palestina hanya kelompok-kelompok yang dekat dengan Iran Hamas jihad Islam dengan Al-Qudsnya Hezbollah Ansarullah dari Yemen Hasad Ashabi dari Iran dan banyak lagi yang lain semuanya ini adalah dekat tubuhnya dengan Iran kenapa kira-kira karena hanya Iran yang dipimpin seorang ulama yang sempurna ritualnya sempurna spiritualnya tidak bisa dipertanyakan intelektualnya adalah pemikir berat kemanusiaannya sosialnya juga kita lihat jadi hanya seperti itu makanya mereka seperti ini yang lain kebanyakan hanya menjadi penonton mana itu orang-orang jihadis-jihadis yang selama ini mengajak orang membentuk khilafah di Syria membentuk khilafah di Irat mana sekarang tidak ada kenapa karena mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh orang-orangnya Amerika dan Mosad sekarang diam semuanya kenapa mereka datangnya meruntukkan Syria umat Islam di Syria diganggu dikacau umat Islam di Irat dikacau mana itu yang namanya mujahidin yang dulu datang ke Afganistan kenapa datang ke Afganistan karena waktu itu Amerika yang paling berkepentingan untuk melawan Indonesia maka supaya jangan ada darahnya orang Amerika yang tumpah maka dipanggillah atas nama jihad digunakanlah Osama bin Laden untuk berperang di sana seakan-akan atas nama Islam padahal di belakangnya adalah CIA membiayai mereka melalui negara-negara yang beraliansi dengan Amerika dan Eropa di Timur Tengah setelah Soviet runtuh siapa yang masuk di sana Amerika mana negara Islam khilafah tidak ada bahkan Amerika meninggalkan Afganistan dalam keadaan berantakan hancur semuanya mereka datang ke sana atas nama kebebasan datang ke Irak atas nama kebebasan mereka semuanya adalah menipu atas nama kemanusiaan dan kebebasan hanya satu yang bisa menyampaikan kemanusiaan sendiri yang berkumpul antara intelektual spiritual ritual dan sosial dan itu adalah orang-orang yang mencoba untuk merefleksikan Al-Quran secara sempurna dalam diri pikiran dan perbuatannya seperti itu Pak Burhan jadi seperti itu jadi ini yang terjadi makanya kalau kita saksikan tadi Mahusai meninggalkan haji karena sudah selesai pagi dia hajinya sudah selesai kenapa? karena setelah itu ada kemanusiaan yang sangat penting bukan berarti Mahusai menanggap ritual itu tidak penting tidak tapi ketika berbenturan antara kemanusiaan dan ritual harus kemanusiaan dulu kenapa? karena kemanusiaan itu kebersamaan ritual adalah individual kita seperti itu jadi ini yang terjadi di di apa namanya di di Timur Tengah sekarang sekarang ada lagi tidak ada lagi ya Pak Fran Ustaz mau izin pertanyaan satu lagi Ustaz terima kasih Ustaz ya silahkan Bu ya sama-sama ini pertanyaan titipan dari keluar ya Ustaz ya silahkan dia mampu untuk ada saudara yang mampu untuk dan berniat untuk menjalankan ibadah umroh tetapi melihat situasi sekarang ini dia agak sedikit ragu bertanya kepada saya lalu saya memberikan jawaban Anu jenengan Anda Anu aja sebaiknya di berangkat untuk siaraan lain aja cuman dia tidak puas dengan jawaban itu minta pendalamannya lagi mohon Ustaz dikuraikan disini ya Ustaz jadi kalau saya sih memang menurut saya sih baiknya sekarang uang umrohnya lebih baik disumbangkan untuk saudara-saudara kita di Palestina walaupun hanya sebagian sebagian disimpan insya Allah Allah akan memudahkan rezekinya untuk tahun depan tahun depan bisa umroh lagi kalau tidak tahun depan tahun berikutnya lagi ya ini yang paling penting sekarang kita harus benar-benar tunjukkan solidaritas kita seluruh umat Islam untuk Palestina sekarang karena kita lihat semua negara semua sekarang berlepas tangan negara-negara sekarang tidak ada yang berani coba oke tidak bisa berbuat apa-apa negara itu negara-negara mayoritas Islam ini sekarang satu-satunya jalan adalah seperti dikatakan Ibu Dina kemarin gerakan sipil artinya kita-kitalah yang melakukan ini yang kita bisa lakukan insya Allah kalau kita melakukan ini Allah akan memudahkan rezeki kita Allah akan Tuhan itu di genggamannya ada segala-galanya jadi kita tidak perlu khawatir nanti kalau kita tunda umroh kita dengan menyeimbangkan uang kita untuk sederhana-sederhana kita di Gaza Palestina Allah akan memudahkan kita untuk umroh Allah akan memudahkan nanti kita untuk ziarah seperti itu insya Allah ya Ustaz Ustaz kalau ada referensinya dari ayat Al-Quran atau apa nanti share di grup ya Ustaz oh ya baik-baik ya syukur jadi Jumat Keser bahagia jadi sekarang kita tutup ya dengan tadi membacakan fatiha untuk saudara-saudara kita yang yang apa namanya yang sakit ini tadi ada permintaan doa ya jadi dari Ibu siapa ini program ada Bapak Tantui Haji Sudarmanto ya waktunya dari pagi juga ada Tantui Haji siapa ya suaminya siapa Tantio Sudarmono oke wakil presiden oke oke Tantio oke beringat ya Sudarmono belakangnya Sudarmono ini anaknya Pak Sudarmono kita doakan beliau kemudian Ibu Gama juga ini apa ini sakit sakit kita doakan juga Ibu Gama Gama juga ini juga jemaat tetap kita kemudian ada lagi tadi saya disini Ibu Rukwaya juga operasi tanggal 27 jadi kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan kepada Ibu Gama dan Ibu Rukwaya dan Allah terima Almarhum Bapak Tantio Sudarmono Tidak 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 terima Tidak Tidak Yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati